Selain laju COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat hingga menjadi PPKM level 4, namun selama penerapan tersebut, kasus baru harian hingga angka positivity rate dinilai belum mampu mencapai target yang ditentukan. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten atau kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. PPKM level 4 yang berlaku 3 sampai 9 Agustus merupakan perpanjangan kedua. Sebelumnya ada PPKM level 4 yang berlaku pada 26 Juli hingga 2 Agustus, kemudian PPKM darurat yang terdiri dari dua periode, mulai dari 3 sampai 25 Juli 2021. Pada awal penerapan PPKM darurat di 3 Juli 2021, yaitu awal PPKM darurat, kasus baru COVID di Indonesia sebesar 27.913 dengan orang yang dites sebanyak 110.983. Kemudian pada 25 Juli 2021, masih di masa PPKM darurat, kasus baru harian justru meningkat di angka 38.679 dengan orang yang dites, meningkat sebanyak 124.139 orang. Selanjutnya pada awal PPKM level 4, kasus baru harian COVID di Indonesia pada 2 Agustus 2021 menurun sebanyak 22.404 dengan orang yang dites sebanyak 106.785 orang. Kemudian masih pada masa PPKM level 4, yaitu 7 Agustus 2021, kasus baru COVID harian di Indonesia sebanyak 31.753 orang dengan orang yang dites sebanyak 144.055 orang. Selain itu, penurunan angka positivity rate juga dinilai belum mampu mencapai target yang ditentukan, yakni di bawah 10 persen. Namun jika dibandingkan pada 3 Juli 2021, angka positivity rate sebesar 25.2 persen. Sementara pada 7 Agustus 2021, angka positivity rate turun menjadi 19.3 persen. Sedangkan, untuk kasus aktif COVID di Indonesia, pada 7 Agustus kemarin telah meninggalkan angka 500.000, yakni menjadi 497.824. Sebelumnya, pemerintah menyatakan selama PPKM level 4 diterapkan, ada perbaikan terkait lonjakan COVID-19 di Jawa dan Bali. Namun saat ini, lonjakan COVID-19 mulai bergeser ke luar provinsi Jawa dan Bali. Presiden Jokowi Dodo menyebutkan, pergeseran penambahan kasus COVID-19 ke luar Jawa-Bali ini terutama terjadi di 5 daerah, sehingga seluruh jajaran harus merespons cepat untuk mengendalikan kasus COVID-19. Terima kasih.